Karena belum membayar rekening listrik, tiga kantor di lingkup pemerintah Palangkaraya diputus aliran listriknya oleh PLN setempat. Bahkan kantor DPRD Palangkaraya juga sempat hendak diputus aliran listriknya. Tiga kantor pemerintah yang diputus aliran listriknya adalah kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perpustakaan. Membahas hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah Palangkaraya dan pihak PLN, yang dipimpin Ketua DPRD Palangkaraya Sigit Kayu Nianto. Dalam rapat tersebut, Sigit sangat menyayangkan pemutusan aliran listrik karena sangat mengganggu kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sigit juga mengatakan keterlambatan pembayaran karena pencairan dana di awal tahun masih berproses, sehubungan dengan adanya perubahan sistem manajemen keuangan pemerintah daerah. Mencari solusinya bagaimana, apa sih, ini pemerintahan, PLN juga bagian dari pemerintah. Kenapa gak bisa saling koordinasi, kenapa tidak menjadi komunikasi yang baik. Nah, tos juga kita pasti bayar kok, gak mungkin gak bayar. Anggaran di DIPA juga ada kok, di tempat perkim Pak Embang juga ada anggarannya untuk bayarkan. Nah, ini ada proses transisi. Sekarang online ini kan kadang ceket-ceket. Nah, akhirnya juga makan waktu, penyesuaian dengan RKA makan waktu. Nah, ini mohon ditolerik. Karena tidak mungkin kita membuat sebuah sistem kita membalik ke atap-atap. Oke lah, kita sambil koordinasi, saya kira kunci utama adalah komunikasi koordinasi. Tapi kalau saya lihat sudah ada kirim surat, gak ada sedikit tolerik. Ini pemerintahan loh. Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan, manajer PLN unit layanan pelanggan Palangka Raya Timur, Yuda mengatakan karena rapat masih berproses, maka pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Biar dari pak manajer aja, biar satu bahasa. Karena ini pun kan sebenarnya rapatnya masih berproses, belum selesai. Jadi nanti biar ketika rapatnya sudah selesai, kita ada statement resmi lah. Biar nanti kita menghormati juga dari Dewan, karena rapatnya belum selesai, jadi kita tidak mau melangkai Dewan dan Pemku juga terkait hal ini. Rapat akan kembali dilanjutkan setelah manajer Palangka Raya memenuhi undangan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Palangka Raya. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangka Raya.